Berikut ini adalah tutorial untuk membuat kop surat di lembar Microsoft Office Word Caranya sangat gampang sekali, kita tinggal menggunakan menu dari header Kita bisa ambil di sini header, kita aktifkan menu nya, boleh kita pilih yang blank saja supaya tampilannya polos Kita hapus saja teks yang tersedia, ini kita hapus, lalu kita buat kop surat itu, kita kembali lagi ke teksnya Kita buat penjelasan di sini terlebih dahulu, syarat sebuah kop surat yang pertama, kita perbesar teksnya terlebih dahulu Oke, kita perbesar Yang pertama adalah nama instansi Atau perusahaan Nah, selanjutnya yang kedua Ini kenapa terbagi 2 tuta Nah, yang kedua selain nama instansi, yang kedua harus ada Deskripsi singkat Tentang instansinya Ketiga, alamat lengkap Keempat, nomor telepon atau HP Keempat, web Jika ada, kalau tidak Email Nah, 5 komponen ini wajib kita cantumkan di dalam sebuah kop surat Nah, tadi kita sudah masuk Untuk membuat kop itu, kita bisa melalui menu header Atau kita langsung klik 2 kali di ruang kosong antara batas Ofis ini dengan lembar di sini Kita klik 2 kali di sini saja, maka dia akan aktif untuk Menu header-nya atau tempat kita membuatkan kop suratnya Nah, di sini kita tinggal buatkan Nah, ini kan jaraknya ke atas ini cukup jauh, kita bisa perkecil Dengan menguranginya di sini 1 cm atau menjadi berapa cm Yang atas dan bawahnya Ini bisa kita atur di sini Misalnya, jaraknya ke atas itu 0,8 cm Daraknya ke bawah itu 0,8 cm Nah, di sini kita bisa buatkan Misalnya, nama perusahaan Kita kasih Nah, nanti ini kita kasih logo Lalu, berarti kita mulai dari sini saja Nah, misalnya PT Sukses Selalu Abadi Nah, ini nama instansinya Kemudian deskripsi singkatnya adalah Grosir Alat Tulis Kantor Dan Kontaktor Misalnya seperti ini Lalu Kita buat alamat lengkapnya Jalan Utama Jaya Nomor 1 misalnya Kota Hutan Baru Nah Silahkan kita cantumkan nomor HPnya Misalnya 0123456789 Emailnya Emailnya Kalau ada Misalnya info Add Selalu Selalu Abadi Titik Sukses Misalnya seperti ini Nah Supaya dia lebih rapi Kita buat dia Rata Rata tengah Nah Supaya ada pembeda dengan teks bawahnya Ini kita Perbesar hurufnya Nah Seperti ini Kita ganti jenis hurufnya Menjadi Misalnya Arial flag Nah Ini kita ganti Menjadi Agensi saja Kita perbesar juga Nah Ini kita buat Times senior roman saja Nah Seperti ini Kita kasih satu space lagi Nah Lalu kita masukkan logo disini Logo yang kita masukkan Itu bisa kita ambil dari Sep saja Contohnya Atau Kalau kita sudah punya logo perusahaan Tinggal insert saja Ini hanya sebagai contoh Saya masukkan sebuah Logo yang ada Dalam Fungsi Sep saja Contohnya adalah Ini Tidak tahu juga ini logo apa Kita masukkan aja Seperti ini Oke Logonya Kira-kira cukup Seperti ini Nah Warnanya Kita ganti Dari Nah Misalnya Seperti ini Oke Nah Supaya ada pembatas Dengan isi dokumen Nah Kita kasih garis Nah Kita tinggal ambil Pakai set saja Biar mudah Nah Garisnya dimulai Dari sini Sampai Batas kanan Kita luruskan Nah Supaya lebih bagus Garisnya kita Tebalkan Misalnya menjadi 2 1 per 4 Poin Kita Kopikan satu lagi Misalnya Kita dekatkan Nah Kita buat Besarnya Hanya Satu poin Nah Kita Oke Karena imbalnya ini Berubah warna Menjadi biru Kita hitamkan Saja Supaya dia lebih senada kita hilangkan garis bawah kurang lebih seperti ini kopsuratnya, kalau sudah selesai kita ambil desainnya, kita closekan maka kopsuratnya jadi perbedaannya adalah ketika kita buat di header atau pada menu kopsurat ini ketika kita sampai ke halaman 2 atau 3 misalnya seperti ini, maka kopsuratnya akan selalu tampil sangat mudah sekali bukan untuk membuat kopsurat pada Microsoft Office Word ini terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua